Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello everyone Kali ini saya akan Pembahas materi bahasa inggris unit 4 For elementary school Klas 6 How did Cici feel yesterday? What did you feel? What did you feel adalah ekspresi Untuk menanyakan apa yang kita rasakan Atau menanyakan Suasana hati kepada Seseorang Tetapi yang sifatnya lampau Atau yang sudah terjadi Biasanya kita sebut dengan past tense For example Ada happy Tired Sad Hungry Tirsty Filled Sleeping And etc Untuk masa lampau sendiri Itu ditandai dengan menggunakan To be was Atau were To be was Itu biasanya digunakan setelah I see He It Dan To be was Itu biasanya digunakan setelah You They We Nah disini ada contoh kalimat Dari Apa yang dirasakan Menggunakan masa lampau Gambar pertama Ada Ada Joshua Was Thursday An hour Ago Gambar keempat Ada Paudin Was angry At the cat Last night Artinya Paudin Marah Kepada Kucingnya Tadi Malam Dan Gambar keempat Ada Cici was alone Yesterday Nah disini ada contoh Dialog Tentang How did you feel Yesterday Gambar orang Di samping Sebelah Kiri Itu Dia Berkata How did you feel Yesterday Yang artinya Apa yang kamu rasakan Kemarin Dan Anak Di Sebelah Kanan Menjawab I was happy Yesterday Aku Bahagia Kemarin Disini ada Checklist Your feeling Ini ada Exercise Untuk Mendata Teman Teman Kalian Jadi kalian Tinggal Mendata Nama-nama Teman Kalian Dan Kalian Harus Menanyakan Apa yang Teman kalian Rasakan Seperti Contoh Disini ada Cici Dan Saya Menanyakan Kepada Cici 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 adalah Teman Saya How did you feel Yesterday Dan Cici Menjawab Cici Happy Jika Cici Merasa Happy Maka Kamu Kamu Dapat Memberi Tanda Di Bagian Happy Selanjutnya Sebut 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 Andi Jika Kamu Bertanya Kepada Andi How did you feel Yesterday Andi Merasakan Jika Dia Sakit Maka Kamu Dapat Memberi Tanda Di Bagian Sakit Dan Seterusnya Oke Eksersi Selanjutnya Adalah Mengurutkan Kalimat Menjadi Kalimat Yang Benar Disini Ada Beberapa Kalimat Yang Katanya Masih Belum Urut Jadi Tugas kita Adalah Mengurutkan Kalimat Ini Supaya Menjadi Kalimat Yang Benar Contohnya Kita Ambil Dari Nomor Tiga Ini Nomor Tiga Itu Ada Kata Sad Morning Tet No Is Was Dan Supaya Menjadi Kalimat Yang Benar Kalimat Ini Harus Di Urutkan Yang Yang Pertama Itu Adalah Let no Let no Was Sad This Morning Seperti Itu Dan Seterusnya Oke I Think Enough For The Material Thank you For Watching The last I say Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh T T Terima kasih.